Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang 10 cara membahas mie kutu perambut hingga telurnya dengan bahan alami dan aman Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk lain-lain 5. Selain untuk kesehatan, minyak kelapa berguna mengatasi kutu rambut Minyak kelapa dikenal mengandung vitamin E tinggi yang baik untuk perawatan rambut dan kulit Bagi ada yang memiliki kutu rambut, minyak satu ini juga mempunyai bahan alami yang ampuh mengatasi masalah tersebut Kandungan asam lemak yang tinggi seperti asam kaprat, asam kaprilat, asam laurat Di dalamnya dapat membuat folikel rambut menjadi lebih licin, sehingga telur kutu pun sulit menempel Selain itu, minyak alami ini bersifat antibakteri yang membantu mencegah kutu berproduksi dan melindungi kulit kepala dari iritasi 6. Kegunaan garam untuk mengatasi kutu Kotoran dan debu akan mudah menampil pada rambut dan kulit kepala yang berminyak Hal tersebut menyebabkan berbagai masalah rambut seperti kotobi dan rasa gatal Kulit kepala yang berminyak juga menjadi tempat tinggal yang berkembang biak yang baik untuk kutu Untuk mengatasi hal tersebut, Anda dapat menggunakan garam Bahan dapur ini memiliki kemampuan menyerap yang ada di kulit kepala, jadi kutu pun ikut ogah tinggal di rambut Anda Cara penggunanya adalah larutkan garam dalam air bersih Kemudian basahi rambut dengan larutan tersebut sebaru pijat ebut kepala Anda Bungkus dengan menggunakan handuk kering dan biarkan selama 2 jam Kemudian bilas hingga bersih dan jangan lupa lakukan secara rutin minimal 3 hingga 4 kali dalam seminggu 7. Daun sirsak bermanfaat untuk membasmi kutu Bahan alami selanjutnya yang dapat membantu mengatasi kutu adalah daun sirsak Kandungan zat antibakter dalam banyak digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional untuk menyingkirkan kutu rambut Anda hanya perlu merebus sekitar 5-10 helai daun sirsak menggunakan air Diamkan hingga air rebusan dingin lalu usapkan pada rambut dan kulit kepala Setelah itu diamkan selama beberapa jam lalu gilas menggunakan air bersih 8. Hilangkan kutu dengan daun sirsak Tak cuma daun sirsak, daun sirsak pun mempunyai manfaat yang sama Daun sirsak juga dapat dimanfaatkan untuk membasmi kutu di rambut Penggunaannya pun hanya dengan merebus beberapa halai daun sirsak Kemudian lakukan langkah-langkah seperti sebelumnya Opsi kedua untuk memanfaatkan daun sirsak mengusir kutu adalah dengan menghaluskannya Setelah itu campurkan dengan bahan seperti minyak kelapa atau minyak zaitun Kemudian ratakan pada rambut dan kulit kepala Diamkan sejenak lalu gilas hingga bersih 9. Manfaat lain mayonaise untuk menghilangkan kutu rambut Mayonaise ternyata dapat menjadi obat alami untuk mengatasi kutu rambut Mungkin Anda tidak menyangka manfaat tersebut dapat dirasakan berkat kandungan minyak nebati yang ada di dalamnya Cara menggunakannya juga sangat mudah Anda hanya perlu mengoleskan mayonaise pada seluruh bagian rambut hingga kulit kepala Biarkan selama beberapa jam lalu bilas dengan sampo dan air bersih Jika Anda melakukannya secara rutin Dijamin semua kutu dan telur dapat hilang dengan cepat 10. Atasi kutu rambut dengan bawang putih Bawang putih memang dikenal sebagai segudang manfaat untuk tubuh Bahan dapur satu ini memang mengandung sulfur yang dapat mengatasi kutu dan telurnya Namun bawang putih dapat menimbulkan efek panas jika diolaskan pada kulit kepala Penggunaannya pun cukup gampang Haluskan bawang putih dan campur dengan sedikit perasaan jus lemon Aduk kedua bahan tersebut hingga membentuk seperti pasta Balurkan pada rambut dan diamkan selama 30 menit Sisir rambut dengan menggunakan serit untuk menyingkirkan kutu Selanjutnya bilas rambut menggunakan air hangat Sekian informasi tentang 10 cara membahas mie kutu rambut hingga telurnya dengan bahan alami dan aman Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda See you on the next video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!